Intro Anda masih di Good Morning dan sepertinya kalau masuk ke bulan Agustus suasananya apa? Sudah menuju ke upacara pengibaran Nah suasana 17-an itu udah mulai terasa apa namanya tiang-tiang bambu merah putih Bendera-bendera umur-umur udah mulai dijual di mana-mana Termasuk yang paling ditunggu adalah momen-momen bagaimana pas kibrakan juga Siap-siap mengibarkan bendera sangsaka merah putih di istana kepresidenan Memang tidak bisa dipungkiri Daniar Pada saat upacara 17 Agustus mendatang Ada posisi khusus yang diincar hampir seluruh anggota pas kibrakan Mungkin kalau setiap bangun tidur dan sebelum tidur doanya supaya saya dapat posisi itu nanti Iya bermimpi ya Nah posisi ini dinilai lebih bergensi karena merupakan tim inti pembawa dan pengibar bendera merah putih Meski baru akan diumumkan pada hari H Namun beberapa capaska sudah mulai menjajal posisi tersebut Segelas susu hangat dan sebutir telur ayam kampung rebus jadi konsumsi sehat, penambah semangat Senyum tambah mereka, kalah beberapa di antara mereka diberi kesempatan menjajal posisi yang selalu disebut-sebut bergensi Tim delapan, pembawa baki Ya siap, aku udah kasihin gitu, udah 2-3 kali yang nyobain gitu Awalnya, awalnya sih deg-degan gitu soalnya kakiku kadang berbetulan Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali gitu udah nggak Nggak, nggak Nggak masuk, Mak? Sama, itu kan awalnya cadangan dulu, setelah itu dicoba jadi baki Terus itu kan perasaannya gugup gitu, kalau kita nggak hitung tangan itu bisa salah Tapi nggak gugup aja, harus pas gitu Iya, pas Sempat gementaran juga nggak? Iya, sempet Keringetan? Nampasnya, kerangkan Posisi ini begitu diincar karena menjadi pembawa baki dan pengibar bendera Tentu punya porsi lebih banyak di sorot kamera media Pembawa baki adalah pas kibraka putri yang akan menerima dan mengembalikan bendera kepada presiden Sementara, komandan kelompok, penarik dan pembentang adalah pas kibraka putra yang memastikan bendera berkibar sampai puncak Namun, pada saat pengibaran nanti, posisi apapun sama beban tugasnya Berbagai latar belakang dan perbedaan kultur dari daerah masing-masing harus ditinggalkan ke 68 siswa-siswa ini Karena pribahasa, nilai setitik, rusak susu sebelanga juga berlaku pada formasi pas kibraka Terima kasih